Intro Jadi saya mendorong teman-teman sepanjang pemberitaan firman Tuhan siang hari ini Mari responi, ya katakan yes, katakan amin, kalau kokonanya silahkan menjawab Ya supaya pemberitaan kita firman Tuhan hari ini kita bisa dapat sesuatu, kita belajar sesuatu Dan gak ada yang ketiduran karena ini jam-jam sekarat ya setengah dua Jadi jangan sampai sepertinya saat teduh tapi saat benar-benar teduh Jadi sampai ketiduran ya jangan sampai Jadi supaya kita semua bisa belajar sesuatu dan menangkap sesuatu Karena apa yang kokonan bagikan siang hari ini, ini jadi fondasi memperlengkapi setiap kita semua Jadi mari sama-sama belajar ya Katakan di kiri kanannya semangat Ya seperti yang teman-teman ketahui, kita mulai Visi GMS tahun 2022 yang didapat oleh Pastor Philip Mantua adalah tahun Dengan suara yang lebih keras, saya akan tahun Ya dan tahun mimpi dan penglihatan tahun 2022 kita belum tahu sampai kapan Jadi ini khusus untuk tahun ini dan di Februari sendiri jadi di GMS itu biasanya ada tema tahunan dan ada subtema bulanan yang mendukung tema tahunan Saya ulangi, biasanya ada subtema bulanan yang mendukung tema tahunan Dan di tengah subtema bulanan itu ada lagi tema per minggu Ya kenapa sih kokos cerita ini? Supaya kita tahu bahwa semua yang diset setiap minggunya itu bukan asal-asalan gitu Tapi ada tuntunan Tuhan karena gereja ini bergerak Ya jadi supaya kita semua mengikuti Dan tema Februari adalah memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati Ya memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati Jadi tahun 2022 visi GMS adalah tahun mimpi dan penglihatan Dan tema Februari adalah memegang perjanjian dengan Tuhan dalam hati Ya siapa disini kan beberapa minggu yang lalu ya Kak Mon sudah membagikan Oh ya perkenalkan kalau misalnya dia belum tahu saya Sandro, saya suaminya Mona Ya Mona kebetulan dipercayakan jadi pastor AUG tempat ini Ya beberapa minggu yang lalu kan di awal tahun Kak Mon sudah membagikan gitu Pentingnya kita memiliki mimpi untuk tahun ini Perencanaan untuk tahun ini Karena koko percaya, saya percaya Akan ada perbedaan yang signifikan ketika orang punya rencana Dengan orang yang tidak pura rencana Yang mengerti katakan amin Jadi bayangkan Ada perbedaan yang signifikan Mungkin ketika sama-sama mulainya ya Kita sama temen kita startnya sama Kita merencanakan sesuatu Sedangkan temen kita tidak Mungkin di awal-awal gak kelihatan perbedaannya Tapi setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun Wah orang yang punya rencana akan menyalip jauh ke depan Yang setuju katakan amin Oleh sebab itu sangat penting buat kita mempersiapkan tahun ini Dengan harus punya rencana, harus punya mimpi Ya Kalau misalnya ini berandai-andai ya Misalnya kita film fiksi Misalnya koko bisa kembali ke masa muda koko Ya sekarang koko masih muda ya Jadi belum dua, cuma misalnya Saya bisa kembali ke masa SMA saya Masa SMP saya Apa sih pesan yang saya pengen ngomong dengan diri saya Waktu SMP dan SMA Cuma satu Ayo kamu harus mulai belajar merencanakan sesuatu Bahkan dari sejak kamu muda Jadi kalau kita punya kebiasaan Merencanakan sesuatu itu sangat-sangat powerful Apalagi rencana tersebut Berasal dari Tuhan Berasal dari doa kita Berasal dari pergumulan kita Jadi mari hari-hari ini kita harus Ngerti, oh iya ya Tahun 2022 Ya ada firman Tuhan yang berkata Bahwa hidup ini singkat Kalau hidup kita singkat Apalagi tahun 2022 Yang mengerti katakan yes Kalau hidup ini aja singkat Apalagi tahun 2022 Gak kerasa Ya sekarang sudah mulai Februari Februari pun sudah minggu kedua Memasuki besok minggu ketiga Jadi gak kerasa teman-teman Tiba-tiba aja udah selesai Jadi kita harus punya rencana Kita harus punya mimpi Di tahun 2022 Dan tahun-tahun selanjutnya Nah saya percaya Setiap kita sudah Mungkin beberapa Sebagian besar sudah punya mimpi Dan saya Siapa yang sudah punya mimpi Untuk tahun ini Bisa angkat tangannya Oke Oke Wah luar biasa Saya mau dengar Beberapa teman-teman Yang sudah angkat tangan ya Vega Apa yang menjadi mimpinya tahun ini Woy Skripsi Oke Mantap Anggi Apa mimpinya tahun ini Amin Kumlaut Kumlaut itu berarti IPK nya tinggi Siapa lagi tadi yang sudah punya mimpi Kok kok pengen lihat Sekali lagi bisa angkat tangannya Sekali lagi tadi Tadi hampir semua yang angkat tangan Apa karena saya tanyain Jadi gak angkat tangan ya Tenang aja ya Gak ada jawaban yang salah ya Marlin Apa mimpinya Marlin tahun ini Lolos sekolah Oh B.A. Siswa B.A. Siswa mau kemana Marlin Jakarta Oke Semangat ya Siapa lagi dari angkat tangan Yuk jangan malu-malu Oke Julia Apa mimpinya tahun ini Kuliah Oke Sip Stacey apa mimpinya tahun ini Menambah prestasi Terutama bidang basket Stacey ini memang Senang main basket Jadi Setiap kita Saya percaya yang lain juga Pasti punya mimpi Setiap kita harus Punya mimpi Harus punya Wong kita punya mimpi Belum tercapai Belum tentu tercapai Apalagi orang yang gak punya mimpi Ya Tekankan ini baik Orang yang punya mimpi aja Belum tercapai Belum tentu tercapai mimpinya Misalnya Julia Tahun 2022 Punya 10 goal Kalian belum tentu 10 goal tercapai Apalagi Kalau Julia Dia gak punya goal sama sekali Apa patokannya Apa arahan yang gak ada Tapi biar hari ini Sebelum kok Melangkah lebih lanjut Tentang tema Februari Gak tau kenapa Beberapa hari ini Di Apa Di hati ini Tuhan taruhkan Ayo Terlengkapi Teman-teman Army of God Sebenarnya mimpi itu apa Bagaimana sih Membuat mimpi Ya Jadi kita Mau belajar Sekali lagi Nah kok mau tegankan Bagaimana sih Bisa mendapatkan mimpi Atau tujuan kita Next slide Ya Teman-teman silahkan Bisa buka Di Matthew 7 7-8 Ya Di slide sudah ada Tapi saya rindu Teman-teman juga bisa membuka Di gadget Atau di alat kitab Silahkan dikasih tanda Di screenshot Dikasih mark Jadi supaya kita bisa Apa Mencatat dari Memang ayat ini Ya saya minta tolong Anggi untuk bacakan Silahkan Matis 7 Ayat 7-8 Mintalah maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu Dibukakan Amin Jadi Buat kita yang sudah Mempunyai mimpi Perencanaan Target tahun ini Dan buat kita yang belum Caranya cuma simple Bagaimana kita bisa Mendapatkan mimpi Yaitu carilah Carilah Bukan koko yang ngomongin Tapi firman Tuhan Carilah Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan Mendapat Koko percaya Kalau sesuai dengan Firman Tuhan ini Berarti kalau kita Bertanya sama Tuhan Berdoa sama Tuhan Tuhan Aku gak mau Tahun 2022 ini Sia-sia Tolong aku Tuhan Aku harus ngapain Bantu aku Percayalah Kalau firman ini Sudah berkata Carilah Maka kau akan mendapatkan Percayalah Kalau kita berdoa Kita pasti akan mendapatkan Yang kesempatan Kadang-kadang amin Sebab itu Berdoa lah Carilah Ya Bertanyalah Jangan kita Cuma berdiam diri Di kamar Ya gak ngapa-ngapain Tiba-tiba Tuhan pokoknya Aku pengen Mimpiku langsung Jelas Enggak Kita harus berusaha Ada action Yang harus kita kerjakan Ya Sehingga Kita Percaya Koko percaya Ketika kita mencari Bagaimana kita akan mendapatkan Ya Next slide Catat ini Baik-baik Oke Tuhan Dapat memberikan Mimpi Atau harapan Atau target Ya Lewat Firmannya Yang pertama Yang kedua Lewat kita berdoa Yang ketiga Lewat peneguhan Dari orang sekitar Yang keempat Mimpi kita Artinya ketika kita tidur Mimpi Bisa juga lewat seperti itu Ya saya mau Koko mau tekankan Yang empat hal ini juga Jadi Tuhan dapat memberikan Mimpi Atau perencanaan Kan kita Sudah berdoa ya Sudah mau mencari Nah Tuhan dapat melakukannya Memberikannya Sama kita Lewat yang pertama Lewat firman Tuhan Jadi ketika kita Membaca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Tuhan bisa lho kasih mimpi Tuhan bisa lho kasih Perencanaan Sama kita Misalnya Ada firman Tuhan berkata Jadikanlah semua bangsa Muridku Tiba-tiba kita Di hati ini Kok aku jadi semangat ya Aku kok punya mimpi ya Lewat hidupku Ada orang-orang diubahkan Teman-teman sekolahku Jadi murid Kristus Nah itu kan lewat firman Tuhan Yang kedua Bisa juga lewat doa Ketika kita berdoa Ya Kita berdoa Berpuasa Mengawali gitu Tuhan aku berdoa Tuhan tuntun Besok lagi kita berdoa Tuhan tuntun Lusa lagi kita berdoa Tuhan apa sih yang menjadi Nah ketika kita berdoa Tiba-tiba Kok di hati ini muncul ya Kok aku mulai Mulai Dapet arahan Harus kesana Siapa yang pernah Seperti itu Bisa angkat tangannya Dapet jawaban sesuatu Ketika doa Ada ya Jadi ketika kita berdoa Tuhan juga bisa Menyampaikan Apa yang menjadi Isi hatinya Ketika kita berdoa Nah yang ketiga Lewat pendaguhan Dari orang sekitar Eh Stacy Kamu Kayaknya Harus-harus Gali deh Basketmu Pasti Tuhan akan berkati kamu Akan Kalau kamu serius Pasti prestasimu Akan bertambah Nah muncul pendaguhan Kayak gitu juga bisa Pendaguhan orang pemimpin Keluarga kita Jadi bisa juga Ada muncul pendaguhan Yang keempat Yang terakhir adalah Lewat mimpi Ketika kita tidur Ya Tuhan juga bisa Beritakan Apa sih yang menjadi Plannya dalam hidup kita Lewat mimpi kita Nah pertanyaannya Kak Sandro Aku udah berdoa Gak dapat apa-apa Aku sudah Cerita sama pemimpinku Gak dapat apa-apa Aku sudah Baca firman Gak dapat apa-apa Dan aku sudah Tidur banyak Supaya mimpinya banyak Ternyata juga Gak dapat apa-apa Oke Kak Sandro Berarti aku tidak Ngapa-ngapain Karena Aku gak dapat apa-apa Dan ternyata Ketika aku persiapan Atau bisa juga Ketika kita Mulai melangkah Untuk menyusun Atau menuliskan Perencanaan Yang lebih baik lagi Di rumahku Aku harus jadi Pelayan Tuhan Yang lebih baik lagi Mulai nulis Mulai bergerak Kalau kita mulai nulis Melangkah Percayalah Rok kudus Akan tuntun kita Akan pertajam kita Jadi jangan Wah aku gak dapat mimpi Di doa pun Aku gak dapat suara Apa-apa Aku cerita sama Pemimpin pun Bundu Nah jangan Akhirnya Aku jadi gak punya target Enggak Mulailah melangkah Yang mengerti Sampai saat ini Katakan amin Jadi mulai melangkah Supaya akhirnya Hidup kita Sepanjang tahun ini Dan tahun-tahun ke depan Juga Ada perencanaan Nah next slide Tapi kita harus Tahu juga Bahwa Setiap mimpi Atau cita-cita Yang kita dapat Harus kita uji Terlebih dahulu Ya Baik lewat firman Tuhan Atau lewat share Dengan orang-orang Yang bisa kita percaya Seperti keluarga Atau pemimpin rohani Ya kembali lagi Ini jadi fondasi Buat kita semua Suatu saat Misalnya kita punya mimpi Misalnya Apa Salah seorang disini Misalnya Terang pasangan hidup Misalnya siapa Si A disini Punya mimpi Pacaran Atau menikah Sama si B Kebetulan si B Ada di ruangan ini juga Terus dia ngomong Tiba-tiba besoknya Wah Kassandra kemarin berbicara Tuhan juga bisa berbicara Lewat mimpi Langsung ini adalah suara Tuhan Langsung Ditembak besoknya Hubungi si B Si B Saya baru mendapatkan Suara Tuhan Mendapatkan mimpi Bahwa kamu adalah jodohku Terimalah Karena itu adalah rencana Tuhan Nah Tidak seperti itu ya Teman-teman Jadi setiap yang kita dapat Harus kita uji dulu Ya uji lewat apa Firman Tuhan Uji lewat apa Waktu Uji lewat apa Sharing dengan pemimpin Kak aku mimpi Kak mon aku mimpi Jodohku tuh dia Biar diarahkan Biar diarahkan Harus di uji Supaya apa Kita dapat sesuatu Tidak kita telan Bentah-bentah Terus langsung kita Jadikan dasar Buat mengerjakan sesuatu Yang mengerti Kadang-kadang amin Ya Jadi Kita harus menguji Setiap apa yang kita dapat Baik itu lewat doa Lewat sharing Dengan Dengan Lider Supaya Visi kita Semakin tajam Dan benar Di hadapan Tuhan Ya Proses menuju Penggedapan mimpi Membutuhkan waktu Yang tidak sebentar Sehingga Membuat kita harus Menunggu Ya Inilah yang menjadi Subtema dari Firman Tuhan Untuk hari ini Yaitu The waiting room Ya Karena kita tahu Kalau kita sudah dapat mimpi Tadi kita sudah belajar ya Pentingnya memiliki mimpi Pentingnya kita harus Nulis mimpi Harus berdoa Cari mimpi Nah Dan pentingnya Yang kedua juga Menguji mimpi tersebut Nah yang ketiga Ternyata Kalau kita sudah dapat visi Dan mimpi Tidak langsung tergedapi Ada waktunya Justru kita harus Menunggu Bapak itu kita mau belajar Siang hari ini Tentang menunggu The waiting room Ya Next slide Ya Kita tahu bahwa Kita untuk menanti Mendapatkan Penggedapan janji Tuhan Ada waktu yang harus Kita habiskan Dalam menunggu Tapi ternyata Menurut penelitian Ada banyak orang Tidak suka Menunggu Yang pertama Karena Karena menunggu Butuh ketenangan pikiran Ya Misalnya Kan kalau kita menunggu Makanan datang aja Kalau pas lapar kan Biasanya kakinya goyang-goyang Tangannya gitu ya Dan Menunggu tuh gak enak Karena butuh ketenangan pikiran Yang kedua Menurut penelitian Karena Membutuhkan Menunggu Butuh kepastian Sebenernya Sebenernya Mimpiku ini Bakal terjadi gak sih Aku pengen dapat Sekolarship Bakal terjadi gak Bakal lolos gak Prestasiku yang aku Idam-idamkan Bakal terjadi gak Kan butuh kepastian Jadi menunggu itu Memang gak enak Yang ketiga Karena menunggu Butuh kesabaran Ya Kita harus Belajar menunggu Karena menunggu Gak bisa dipisahkan Dari kehidupan kita Karena sesuatu yang Prosesnya Terjadinya cepat Biasanya gak baik Dan gak maksimal Jadi teman-teman Kalau kita sudah Dapat mimpi Dan mimpinya itu Belum tercapai Kita harus belajar Menunggu Ya itulah Yang menjadi tema kita Siang hari ini So Siang hari ini Koko kasih judul Kotbahnya adalah The Waiting Room Dengan subtema Jangan gagal Dalam masa penantian Ya Jangan gagal Dalam masa penantian Jadi supaya Ketika kita sudah Dapat mimpi Kita sudah dapat Gambaran Isi hadirat Tuhan Buat hidup kita semua Kita gak gagal Ketika kita menunggu Sehingga kita tahu Oh ternyata Menunggu aku Ada banyak hal Yang bisa aku kerjakan Sehingga ketika Waktunya sudah tiba Kita bisa menggenapi Mimpi kita Yang semangat Katakan amin Oke Jadi kita hari ini Mau belajar Ternyata Apa yang bisa kita kerjakan Ketika kita menunggu Kita mau belajar Dari Yusuf Apa yang kita Lakukan Ketika kita menunggu Mari Siapkan Kejadian 37 Ayat 6 Sampai 9 Ya kebetulan Tidak ada di slide Bisa dipersiapkan Ayatnya Ya saya harap Semuanya Mempersiapkan Kejadian 37 Ayat 6 Sampai 9 Saya akan minta tolong Anggi Untuk membacakan Kita semua ayat itu Silahkan Karena katanya kepada mereka Coba dengarkan Mimpi yang Kumimpikan ini Tampak kita sedang Di ladang Mengikat Berkas-berkas gandum Lalu bangkitlah Berkasku Dan tegak berdiri Kemudian datanglah Berkas-berkas kamu Sekalian mengelilingi Dan sujud menyembah Kepada berkasku itu Lalu saudara-saudaranya Berkata kepadanya Apakah engkau Ingin menjadi Raja atas kami Apakah engkau Ingin berkuasa Atas kami Jadi makin Bencilah mereka Kepadanya Karena mimpinya Dan karena Perkatanya itu Lalu ia memimpikan Pula mimpi yang lain Yang diceritakannya Kepada saudara-saudaranya Katanya Aku bermimpi pula Tampak matahari Bulan Dan sebelas bintang Sujud menyembah Kepadaku Ya thank you Ayat yang barusan Bercerita tentang apa Teman-teman Mimpi Yusuf Mimpi Yusuf ada berapa Ada dua Jadi mimpi yang pertama Berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri Lalu datanglah Berkas-berkas gandum Sadaranya yang lain Dan sujud menyembah Berkas gandum Yusuf Sedangkan mimpi yang kedua Mimpi tentang Matahari Bulan Dan sebelas bintang Yang menyembah Yusuf Ya jadi Kita mau belajar Apa sih yang dikerjakan Yusuf Ketika Yusuf Memiliki mimpi Dan dia harus menunggu Kita mau belajar Kita mau belajar Dari Yusuf Dari kejadiannya Yusuf Kok-kok percaya Lewat ini semua Ini akan memperlengkapi kita Jadi ketika kita sudah Dapat mimpi Mimpinya sudah kita uji Kita tahu ketika Menunggu tersebut Kita harus ngapain Ya Oke next slide Yang pertama Apa sih yang harus Kita lakukan Yang kita bisa pelajari Dari Yusuf Ketika dia menunggu Adalah Oke menunggu Tapi tahu Apa yang dimimpikan Atau direncanakan Ya Teman-teman Oke sangat penting Kalau kita menunggu Kita harus tahu Plan kita apa Sebenarnya Rencana Tuhan Atas hidup kita Itu apa Mimpi kita tahun ini Apa Jadi kalau misalnya Kita ditanya Satu bersatu Oh Gimana Tahun ini Kamu punya plan apa Iya ini aku lagi nunggu Nunggu apa Nggak tahu Nunggu apa Nggak jelas Jadi kita harus tahu Makanya Saya mendorong Teman-teman Kalau kita sudah punya Mimpi Punya perencanaan Tulislah itu Supaya membantu Ngerimain kita Jadi ketika kita Misalnya nanti Bulan Juni nanti Kok kayaknya hidup kita Mulai kehilangan arah ya Mulai bangun siang Males-malesan Begadang Dolanan Kita ngerti Harus lihat kemana Lihat ketulisan kita Di awal tahun Lihat itu Aku tuh punya mimpi ini Kenapa aku Cuma buang-buang Waktu kok ya Lihat itu Jadi pasang itu Di kamar Tempelkan Ya Di kendaraan kita Di motor Di spion Semua Jangan ya Di kamar aja Atau di handphone Misalnya membantu Atau jadi wallpaper Merimind kita Jadi kalau kita tahu Kita ditanya Mendadak Eh apa sih planmu Kita bisa jawab Kita tahu Apa yang kita tunggu Kita tahu Jadi Sangat penting Teman-teman AUG Supaya kita tahu Apa yang menjadi harapan Kita Jadi Yusuf tahu Mimpinya apa Dengan jelas Dia punya dua mimpi Dan mimpinya sangat ekstrim Dia jadi raja Dia disembah Sama saudara-saudaranya Mungkin Di awal Dia dapat mimpi itu Belum tahu Dia jadi apa Tapi mari Sama-sama belajar Kita harus tahu Apa yang kita tunggu Ya seperti ada Ungkapan Knowing Is half the battle Ya Kita harus tahu Kita harus tahu Mimpi kita Karena kalau kita tahu Kita sudah setengah perjalanan Menuju penggenapan Dari hal-hal sebut Ya Anak-anak AUG Jangan males mencari tahu Jangan males menuliskan sesuatu Itu baik Itu kebiasaan yang sangat baik Dari sekarang Mulai kebiasaan Oh aku punya mimpi ini Tuliskan Mungkin Kayaknya Aduh kok Gak masuk akal Ya tuliskan dulu aja Kita gak tahu loh Cara Tuhan Tiba-tiba Hal itu bisa Ergapai Ergenapi Yang percaya Kadang-kadang amin Yang percaya Kadang-kadang amin Yang kedua Apa yang bisa kita kerjakan Ketika kita menunggu Yang bisa kita belajari Dari Yusuf adalah Yang kedua Poin Yang kedua Menunggu Sambil terus Mengandalkan Tuhan Mari buka bersama dengan saya Di kejadian 39 Ayat 1 sampai 2 Ya Supaya Semua lebih semangat lagi Kita baca bersama-sama ya Dua ayat ini ya Dengan suara yang erbaik ya Jangan ada yang berdiam diri Dari depan Tengah Belakang Semuanya membaca Kedua ayat ini Ya Kejadian 39 Ayat 1 sampai 2 1 2 3 Ya Jadi thank you Teman-teman Ya di ayat ini diceritakan Ada pun Yusuf Dibawa ke Mesir Dan Potifar Dan Potifar Seorang Mesir Pegawai Istana Firaun Kepala pengawal Raja Membeli dia Jadi Yusuf ini dibeli Ya Membeli dia Dari tangan Orang Ismail Yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Ya Poin yang kedua Yang kita mau belajar Dari Yusuf Apa yang Yusuf Lakukan ketika dia Menunggu janji Tuhan Adalah Dia menunggu Sambil terus Mengandalkan Tuhan Karena di ayat itu Berbicara soal Tapi Tuhan Menyertai Yusuf Ya Koko percaya Penyertaan Tuhan Akan semakin nyata Akan bekerja Kalau kita Mengandalkan Tuhan Ya Harus ada hubungan saling Antara Tuhan Yang menyertai kita Dengan kita Yang mengandalkan Tuhan Percayalah Kalau Tuhan Menyertai kita Tuh gak perlu ditanyakan Tuhan menyertaiku Enggak ya Tuhan mengasihku Enggak perlu dipertanyakan Itu sudah pasti Pertanyaannya harusnya Saya mengandalkan Tuhan Atau enggak Karena Tuhan Pasti menyertai kita Oh anaknya Yang tunggal aja Dikasih sama kita Kalau cuma penyertaan Tuhan Itu pasti Udah pasti Di hadapan Tuhan Jadi persoalannya Tinggal di kita Kita mengandalkan Tuhan atau enggak Karena Tuhan Pasti menyertai kita Karena Tuhan Pasti mengurapi kita Yusuf aja Yang dijual Ada Kalau teman-teman Lagi ngikutin I love my Bible Tau ya ceritanya Bagaimana dia di penjara Tapi penyertaan Tuhan Tetap ada Karena apa Dia selalu mengandalkan Tuhan Jadi teman-teman Kalau kita masih Menunggu janji Tuhan Hari-hari ini Menunggu mimpi Kita tergenapi Teruslah Ketika kita menunggu itu Teruslah tetap Andalkan Tuhan Yang mau Yang percaya Kadang-kadang amin Next Penyertaan Tuhan Akan bekerja Ketika kita Mengandalkan Tuhan Jadi Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf Asal kita mengandalkan Tuhan Tuhan juga akan Menyertai kita Tuhan pasti Menyertai kita Yang penting Kita mengandalkan Tuhan Yang ketiga Jadi kau akan Bagikan empat poin Ini yang ketiga Yang kita pelajari dari Yusuf Menunggu sambil Tetap Melakukan Yang terbaik Kita akan buka ayat lagi Jangan bosan Baca firman Tuhan Hari ini Di kejadian Empat puluh Ayat enam Sampai delapan Kejadian empat puluh Ayat enam Sampai delapan Saya akan minta tolong Karena ayatnya banyak Silahkan Anggi Membaca buat kita semua Kejadian empat puluh Ayat enam Sampai delapan Ketika pada waktu pagi Yusuf datang Kepada mereka Segera dilihatnya Bahwa mereka Bersusah hati Lalu ia bertanya Kepada pegawai-pegawai Istana Firaun Yang ditahan Bersama-sama Dengan dia Dalam rumah Tuhannya itu Mengapa hari ini Mukamu semburam itu Jawab mereka Kepadanya Kami bermimpi Tetapi tidak ada orang Yang dapat mengartikannya Lalu kata Yusuf Kepada mereka Bukankah Allah Yang menerangi Arti mimpi Ceritakanlah Kiranya mimpimu itu Kepadaku Iya Jadi Ceritanya disini Ketika pada waktu pagi Yusuf datang Kepada mereka Segera dilihatnya Bahwa mereka Bersusah hati Lalu ia bertanya Kepada pengawal Pegawai-pegawai Istana Firaun Yang ditahan Bersama-sama Dengan dia Di dalam rumah Tuhannya itu Jadi ini Sesama tahanan Ceritanya Sesama tahanan Dia melihat Tahanannya ini gelisah Kenapa? Gitu Aku punya mimpi Tapi aku gak bisa Gak bisa ceritakan Koko belajar Ketika koko merenungkan Ayat ini Si Yusuf ini Bahkan Di tengah-tengah kondisi Yang paling gak enak Di penjara loh Dia tetap melakukan Yang erbaik Dia tetap melayani Sesama tahanan Nah sekarang Gimana dengan kita Teman-teman Aku pengen Aku kan Seneng ngedesain Aku punya mimpi Punya komputer Yang canggih Yang support Mimpiku Jadi aku akan Lakukan yang erbaik Kalau barangnya Sudah ada Nah kita gak boleh Kayak gitu Kita harus lakukan yang erbaik Selalu kasih yang erbaik Bahkan seperti Yusuf Di tempat yang paling gak enak Dia tetap kasih yang erbaik Jadi jangan nunggu Mimpi yang ergenapi dulu Baru kasih yang erbaik Bahkan dari hari-hari ini Ketika kita masih menunggu Kita harus kasih yang erbaik Yang mengerti Kadang-kadang amin Jadi hari-hari ini Ketika kita masih menunggu Lakukanlah yang erbaik Berikanlah yang erbaik Ya seperti Yusuf Sehingga Kalau kita menunggu Gak jadi menunggu yang sia-sia Ya Jadi di masa penantian ini Tetap lakukan yang erbaik Dapat kesempatan apa Aduh aku Aduh kok susah banget sih Kesana Tetap lakukan yang erbaik Apa yang tangan kita pegang Kerjakanlah sungguh-sungguh Kepercayaan yang dikasih sama kita Kerjakanlah sungguh-sungguh Ya Kita harus selalu Memberikan yang erbaik Dalam setiap kondisi Atau tanpa syarat Kita harus kasih yang erbaik Yang keempat Apa yang kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Ketika kita menunggu adalah Menunggu sambil tetap setia Walau di tengah tantangan Kejadian 37 ay 20 Kejadian 37 ay 20 Sekarang marilah kita bunuh dia Dan kita lemparkan Kedalam salah satu sumur ini Lalu kita katakan Seekor binatang buas Telah menerekamnya Dan kita akan lihat nanti Bagaimana jadinya Mimpinya itu Ini ceritanya Marilah kita bunuh dia Dia itu siapa Terus Dan kita lemparkan Kedalam salah satu sumur ini Kita itu siapa Siapa Saudara-saudaranya Yusuf Yusuf ini Dilemparkan sama siapa Saudara-saudaranya sendiri Ya Proses yang dialami Yusuf Untuk penggedapan janji itu Gak gampang Bayangin dihianati Kalau sama temen Mungkin Yusuf Udah lulus kali Ini bukan sama temennya Dihianati Sama saudaranya Dia mau dibunuh Sama saudaranya Tapi Yusuf apa Tetap setia Ya Bagaimana dengan hidup kita Hari-hari ini Ah Aku gak mau ikut CG lagi Gak mau ikut ibadah lagi Doaku gak ada Gak ada semua yang tercapai Gak ada semua yang tergenapi Bisakah kita tetap setia Sama Tuhan Sekalipun mimpi kita Atau harapan kita Atau doa kita Belum tercapai Kita harus setia sama Tuhan Sekalipun mimpi kita Belum tercapai nih Doa-doa kita Belum terjawab Tetaplah setia sama Tuhan Yusuf dihianati Mau dibunuh Sama saudaranya sendiri Tapi Yusuf Tetap setia sama Tuhan That's why Di akhir cerita Yusuf akhirnya bisa Menggenapi mimpinya Ya Sebab itu kita harus Adap setia Yang mengerti Katakan amin Masih antusiasa amin Ya So tetaplah percaya Dan setia Pada sang Pemberi mimpi Bahwa dia selalu Memperhatikan kita Dan mimpi kita Ya Kita harus Adap setia Di bagian yang terakhir Koko akan dengan cepat Saja Karena Ketika persiapan Ada banyak hal Yang koko dapat Tapi Koko akan jelaskan Dengan cepat Tapi koko harap Teman-teman semua Bisa mengikuti ya Karena waktunya Ternyata Tinggal sebentar lagi Nah yang terakhir Ternyata Ketika kita menunggu Ternyata Kita juga bisa menunggu Sambil mengembangkan diri Amazing gak Kita bisa menunggu Sambil mengembangkan diri Nah apa aja Yang kita bisa kerjakan Ketika kita menunggu Tapi ketika kita menunggu Sambil mengembangkan diri Yang pertama Kita menunggu Sambil berdoa Ya teman-teman Lu apa maksudnya Menunggu sambil berdoa Berdoa itu Mengembangkan diri Ya kita tahu ya Matius 21-22 Dan apa saja Yang kamu minta Dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Jadi ketika kita Punya mimpi Kan kita tunggu nih Kok belum bercapai ya Kan kita doakan nih Tapi tahukah Teman-teman Ternyata Kalau kita berdoa Ketika kita menunggu Sambil berdoa Berdoa itu tuh Mengembangkan kita Ya kok kok pelajari Ada hal Next slide Ketika kita berdoa Ternyata kita juga Sedang mengembangkan diri kita Ya efek dari doa Catat ini baik-baik Ternyata Kalau kita menunggu Sambil berdoa Doa itu memberikan kita Kekuatan terhadap godaan Jadi bayangin ya Kalau kita sering doa Ternyata diri kita tuh berkembang Salah satunya apa Kita tuh jadi kuat Tahan terhadap godaan Wih yang biasanya Kita kalau disenggol dikit Langsung marah-marah Yang biasa Kalau kita ditawarin Mencotek Langsung mencotek Ternyata gara-gara Kita sering berdoa nih Menunggu janji Tuhan Wah kita jadi semakin kuat Terhadap godaan Berdapat gak kita Jadi berkembang Yang mengerti Gada kan amin Jadi doa tuh Punya efek samping Yaitu kita semakin kuat Terhadap godaan Selanjutnya Doa memberikan kita ketenangan Ya teman-teman Kayaknya cuma di dalam Tuhan Ada ketenangan Damai sejahtera Suka sejahtera Jadi kalau kita sering berdoa Ternyata kita semakin tenang Wih dulu Yairi kan orangnya Gerasa gerusuk Cepat ngambil keputusan Cepat marah-marah Tapi kok makin Tenang Nah itu adalah efek samping Karena kita setia berdoa Berdoa ngapain Nunggu janji Tuhan Berdoa untuk Mimpi-mimpi kita Ternyata efek sampingnya itu Kita jadi lebih tenang Selanjutnya Doa membuat kita Mengerti kehendak Allah Wow Mungkin kelihatannya kayak Mengerti kehendak Allah Apa kelebihannya Dengan mengerti kehendak Allah Bayangin teman-teman Kalau sejak muda Kita tahu kehendak Allah Itu luar biasa Berdapat kita Itu akan semakin berkembang Jadi berdoa Berbuat kita juga tahu kehendak Allah Dan yang terakhir Doa membuat kita Makin bertumbuh Ya Oke bagian selanjutnya Ini yang terakhir Dari yang terakhir Ini hal yang bisa Tips praktis Yang bisa kita kerjakan Ketika kita menunggu Yang pertama yang kita bisa kerjakan Adalah menunggu Sambil mengembangkan diri Yaitu rest Ya istirahat Ya teman-teman Jangan sampai misalnya Tadi ya Stacey Misalnya hobi basket Wah pokoknya setiap hari Pagi siang malam Wah hidupnya pokoknya Di lapangan basket Jadi basket terus Wah aku harus kejar prestasi Harus ini Ternyata Enggak Dalam masa penunggu Kita harus juga Ternyata Itu bisa kita pakai Untuk beri istirahat Atau rest Ya Akhirnya kita Oh iya ya Aku harus istirahat Enggak boleh Cuma banting di ruang terus Kerja terus Atau berusaha terus Karena apa Karena ada penelitian juga Yang berkata Bila anda setiap hari Berolahraga Dan melatih otot Tanpa istirahat Anda beresiko Mengalami overtraining Atau olahraga berlebihan Ya mungkin Pakar olahraga AOG Yusuf mungkin Lebih Ini ya Lebih menguasai Ya Oke Jadi Teman-teman Jadi Pakailah waktu Menunggu untuk beristirahat Entah hidup secara fisik Atau secara kejiwaan juga Ya beristirahat Oh iya ya Aku gak boleh Terlalu yang Ngotot Terlalu Terlalu Apa Yang Akhirnya mengurah hidup kita Isinya pagi Aduh kok belum ada capai Siang kok belum ada capai Malam Nah pakailah waktu menunggu Uduk kita juga beristirahat Karena itu baik buat kita Yang mengerti kadakan amin Yang kedua Yang bisa kita kerjakan adalah Selama menunggu adalah Refokus Ya Membaduk kita fokus Ya nanti teman-teman bisa baca Ayatnya di 1 Korintus 9 Ayat 26 sampai 27 Ya kita bisa tahu Oh sebenarnya fokusku apa Karena sambil menunggu Kita jadi semakin ingat Oh iya ya Fokusku kan kesana Oh iya ya Aku harus gak boleh Oh aku udah ngelakuin A Oh harus kurangi A Supaya aku udah pada fokus Jadi ngerti fokus kita kemana Yang terakhir Menunggu sambil mengembangkan diri Kita bisa rearrangement Ya atau mengatur ulang Ya Next slide Ini gambaran praktis ya Apa yang harus kita kerjakan Ketika kita menunggu Kita tahu ya Lihat tabel yang kanan Kanan ada tabel Argen Not argen Important Dan not important Ya Kalau kita menunggu Kita bisa menyusun hal ini Oh yang argen Dan important Harus apa Harus do Harus tak kerjakan Karena itu argen Dan important Ke kanannya Oh itu gak argen Tapi important Artinya apa Aku harus apa Plan Merencanakan Ya misalnya Lihat tabel yang sebelah kiri Misalnya Olahraga Atau liburan Ya Jadi misalnya Hal itu kan Gak argen Tapi penting Harus direncanakan Ya misalnya Yang penting Dan argen Itu seperti Apa Kompor Apa Dapur kebakaran Ya Kan misalnya Dapur kebakaran Kita gak berdoa Dapur kebakaran Cuma kalau dapur kebakaran Gak mungkin Oh sebentar Sebenar Aku lagi makan Tunggu aku selesai makan Baru benerin apinya Kan gak gitu ya Kan pasti kan langsung Nah Kuadran yang ketiga Argen Tapi gak important Ya kita bisa delegasikan Nah yang keempat Kuadran keempat Udah gak argen Gak important Harus diapa Hapus Jadi teman-teman Selama kita menunggu Kita bisa Rearrangement Aduh kok yang selama Kita tak lakukan Yang kuadran empat Semua ya Udah gak argen Gak penting Ternyata hari-hari Aku cuma ngerjain itu Kita harus Oh iya ya Harus ngecek lagi Hidupnya Jangan sampai kita Ngerjain yang Gak argen Gak important Ya Yang argen dan important Seperti mencari Tuhan Seperti berdoa Jadi berkat buat teman-temannya Belajar Karena kita pelajar Malah gak kita lakukan Kita sibuk Ngurusi yang Kuadran-kuadran Nah Ketika kita menunggu Kita bisa lakukan ini Ya Rearrangement Menata ulang kehidupan kita Ya Kau harap Semua bisa ngerti Kesimpulannya Yang terakhir adalah Kalau Tuhan sudah Memberikan kita mimpi Jangan sampai Kita gagal Dalam masa penantian Sehingga kita bisa Memperoleh Mimpi tersebut Jadi Kau harap Lewat firman hari ini Kita ngerti Kita punya mimpi Mimpi itu sudah Diuji Dan harus ditunggu Kita ngerti Ngapain yang Ketika kita menunggu Sehingga Ketika kita menanti Janji Tuhan Kita gak gagal Justru kita bisa Menang Sehingga ketika Waktunya mimpi itu Ergenapi Kita bisa Mengenapinya Yang mau Yang percaya Katakan amin Terima kasih Terima kasih